Badan Amil Zakan Nasional atau Basnas Kota Pekalongan memberikan santunan kepada 100 anak yatim piatu sekota Pekalongan dalam momen peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT Basnas ke-22. Kegiatan tersebut bertempat di Aula Kantor Basnas Kota Pekalongan pada Senin 24 Januari 2023. Tak hanya santunan anak yatim piatu dalam momen yang dikemas dengan Tasyakuran dan Hataman Al-Quran ini juga dilakukan penyerahan secara simbolis pentasarufan rumah tidak layak huni dan bantuan zakat produktif kepada para penerima manfaat atau mustahik. Ketua Basnas Kota Pekalongan Sakdullah mengatakan bahwa di usia Basnas yang cukup matang yakni 22 tahun ini, Sakdullah berharap ke depan Basnas bisa lebih bekerja dengan baik, akuntabel, dan dapat lebih dipercaya masyarakat sehingga semakin banyak muzaki yang menyalurkan zakatnya ke Basnas. Saya inginkan RTLH kepada orang yang kemarin ada angin lisus atapnya kena angin, kita bantu untuk awal tahun 23 dari rencana 10 yang kita sediakan. Itu lokasinya di mana saja Pak? Ini lokasi di Tegal Rejo, kemarin ada angin lisus besar kan, itu atapnya kapur. Dan kebetulan itu penjaga kuburan, itu kan tetap kuburan orangnya. Mungkin harapannya di hut ke 22 ini seperti apa Pak? Kami bersyukur karena di usia yang 22 cukup berdewasa, kemudian kami berterima kasih kepada muzaki dan muzahik dalam arti filosofinya kami bisa agar lebih bisa berbakti, berkerja dengan baik, akuntabel, dan laporan dengan sebaik-baiknya. Dan harapannya lagi nanti dapat memasukkan lebih banyak dan akhirnya kita bisa dapat memberi lagi sebanyak-banyak kepada yang mustahik. Itu filosofi dari terima kasih kepada Bustahik dan terima kasih kepada Bu Zaki. Harapan baik juga disampaikan oleh Wakil Wali Kota Pekalongan Salahuddin yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. Salahuddin mengapresiasi upaya yang sudah dilakukan oleh Basnas dalam mengelola zakat. Salahuddin berharap di hut ke 22 Basnas ini ke depan bisa semakin profesional, menggali potensi zakat yang ada di masyarakat, serta dapat memperluas jaringan dari para muzaki. Menggali potensi zakat yang ada di masyarakat, kemudian jaringannya semakin luas dari para muzaki, dan kemudian menemukan cara pentasarupan yang lebih produktif, kemudian juga yang kelewat-kelewat selama ini bisa lebih diratakan gitu ya, supaya masyarakat kita yang terlihat semuanya kita berharap bisa kita urusi walaupun mungkin belum maksimal. Sebagai informasi bahwa bantuan RTLH diberikan kepada 15 penerima manfaat atau mustahik senilai 15 juta rupiah per orang. Bantuan zakat produktif disalurkan kepada 10 orang senilai 3.750.000 rupiah per mustahik berupa bantuan gerobak dan perlengkapannya, serta modal usaha sebesar 1 juta rupiah. Terima kasih.